Shalom anak-anak Petra yang dikasihi Tuhan pagi hari ini Mari kita sebelum mendengarkan renungan kita menyatikan pujian buat Tuhan Bagaikan becana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu Dengan urapa kuasa rohmu ku dibaharui selalu Jadikanku alam dalam rumahmu Inilah hidupku di tanganmu Bentuklah seturuh kehendakmu Pakailah sesuai rencanamu Ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu Dalam setelah jalanku memuliakan namamu Ku mau sepertimu Ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu Dalam setelah jalanku Memuliakan namamu Memuliakan namamu Memuliakan namamu Terima kasih Tuhan pagi hari ini Kami mau dengarkan firman Tuhan Biarlah Tuhan yang menolong kami Memberikan kami hikmat Tuhan Sehingga kami boleh mengerti Akan firman Tuhan Yang kami dengar Pimpin kami Urapi kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin 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 Titir mau tanya Apakah anak-anak Selama di rumah Pernah Pernah merasa bosan Atau sudah mulai jenuh Tiap hari di rumah Dan tidak kemana-mana Anak-anak yang dikasih Tuhan Jangan pernah merasa bosan di rumah Jangan pernah Karena banyak orang di luar sana Ingin ke rumah Tapi tidak bisa Mungkin karena mereka harus bekerja Dan mungkin juga Karena mereka mengalami sakit Sehingga harus di rumah sakit Nah kita yang Masih bisa berada di rumah Harusnya bersyukur Harusnya bersuka cita Kita masih bisa Kumpul di rumah Bersama dengan Mama Papa Kakak Adi Keluarga kita semua Itu sesuatu hal yang perlu Kita syukuri Nah anak-anak Satu hal Bagaimana kita Supaya kita tidak Bosan di rumah Itu yang harus kita pikirkan Firman Tuhan berkata Di dalam Efesus 5 Ayat yang ke 15 Sampai 16 dikatakan Karena itu Perhatikan Dengan saksama Bagaimana Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang Bebal Tetapi Seperti orang Arif Dan Pergunakanlah Waktu yang ada Karena hari-hari ini Adalah jahat Anak-anak Anak-anak yang dikasih Tuhan Kita harus tahu Bagaimana kita Hidup hari-hari ini Dikatakan Pergunakan waktu Yang ada dengan baik Sekalipun kita Di rumah Ada banyak hal yang bisa kita lakukan Misalnya Kita Bisa Membantu Mama Papa Mungkin Membantu Mencuci piring Melipat Baju Membersihkan Rumah Menyapu Mengepel Dan tentunya Yang tidak kalah penting Di rumah kita bisa mengadakan Doa bersama Dengan keluarga Membaca Alkitab Dan Belajar Tentunya Anak-anak Firman Tuhan Di kitab yang lain Dikatakan Di dalam Galatia 6 Juga Dikatakan Ayat yang ke-9 Janganlah Kita Jemu-jemu Berbuat baik Karena Apabila Sudah Datang Waktunya Kita Akan menuai Jika kita Tidak menjadi Lemah Anak-anak Petra Yang luar biasa Yang dikasih Tuhan Jangan Pernah berkata Bosan Walaupun Anak-anak Bisanya hanya Di rumah Tapi Dari rumah Kita Harus Berpikir Kita Harus Berinisiatif Apa yang Harus Yang harus Kita Lakukan Perbuatan baik Apa Tentunya banyak Seperti Hal-hal Yang sudah Dicebutkan Tadi Mari Anak-anak Belajar Lakukan Hal-hal yang Baik Karena Firman Tuhan Dikatakan Hari-hari Ini Jahat Hari-hari Ini Tidak baik Tapi Biarlah kita Sebagai anak Tuhan Melakukan Hal-hal yang baik Tentunya Hal-hal yang Benar Yang berkenan Kepada Tuhan Tuhan Pasti senang Mama Papa Pasti senang Kita semua Pasti senang Dan Kita semua Pasti diberkati Tuhan Amin Mari Kita renungkan Firman Tuhan Ini Dan Kita belajar Melakukan Mengambil Kesempatan Untuk Melakukan Hal-hal yang benar Sekalipun Kita Berada di rumah Tuhan Memberkati kita Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Buat firman mu Pagi hari ini Yang Kami dengar Kami sudah Diberkati Sudah Dinasihati Terima kasih Tuhan Buat kebaikan Tuhan Yang Terus Menyertai kami Menjaga Menolong kami Kami Percaya Di hari yang baru ini Tuhan akan Terus bersama Dengan kami Akan Melindungi kami Akan Memberkati kami Menjaga kami Tuhan Menghindarkan kami Dari hal-hal yang Tidak baik Sekalipun Kami hanya bisa Di rumah Tapi kami Percaya Sukacita Tuhan Melimpah Atas hidup kami Terpuji Langkau Bapak Kami bersyukur Buat hari ini Kami akan Jalani bersama Dengan Tuhan Terpuji Langkau Yesus Yang mengasihi kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap Syukur Haleluya Amin Selamat pagi Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi